Al-Fatihah Puji syukur kita penyakitkan kehadirat Allah SWT Pada hari ini kita bisa bertemu Walaupun melalui TV Pramuka Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan Dan dapat melaksanakan seumur Ramadan dengan sempurna Hadirin pemirsa TV Pramuka Rahimahkumullah Saum Ramadan Pada tahun ini Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan Dan pandemi COVID-19 Segera Cirna dari Kota Bogor Dan dari negara Indonesia Umumnya Salawat dan salam Semoga selalu tercurah pada jenungan kita Nabi Besar Muhammad Marilah Kita menjadi hamba-hamba Allah Yang memang melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah 183 A'udzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Ya ayuhalladzina amanu Kutiba alaikumusiyam Kama kutiba ala alladzina minkoblikum La'allakum tattakun Wahai orang-orang yang beriman Diwajibkan atas kamu berpuasa Sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu Agar kamu bertakwa Di sana Allah menyampaikan bahwa Kewajiban saum Ramadan ini Adalah untuk orang-orang yang beriman Artinya Orang yang memiliki Keimanan yang tinggi Karena Saum Ramadan ini Berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain Ibadah sholat Dapat terlihat oleh semua manusia Ibadah haji bisa terlihat oleh orang lain Sedekah bisa diketahui oleh orang lain Tetapi ibadah saum Hanya Allah dan kita yang mengetahuinya Bahwa kita saum atau tidak Jadi Ini menuntut kedisiplinan kita Dan kejujuran kita Bahwa kita Melaksanakan ibadah saum atau tidak Oleh karena itu Di sana disampaikan bahwa Keimananlah yang menentukan Bahwa kita ini Melaksanakan saum Ramadan Itu karena perintah Allah Dan disana disampaikan juga oleh Allah Bahwa Apabila kita Melaksanakan saum Ramadan Dengan sungguh-sungguh Maka La'alakum tatta'kun Kita semua akan menjadi orang-orang yang bertakwa Karena sebaik-baiknya bekal Untuk kita adalah Takwa Menurut Umar bin Khotob Takwa itu bagaikan Seseorang berjalan Tetapi di jalanan penuh dengan Duri-duri yang berserakan Artinya kita Sebagai orang bertakwa Harus hati-hati di dalam hidup Jangan terjebak dengan urusan duniawi Karena dunia ini Memang banyak begitu godaan Banyak tantangan Yang tentunya kita Hanya bisa menjalankan Dan bisa Melaksanakan Semua Yang kita lakukan di dunia ini Karena Semua Atas kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala Oleh karena itu Mari kita tingkatkan Ibadah kita di bulan Ramadan ini Baik Ibadah Yang sudah rutin kita lakukan Seperti sholat Kita tingkatkan sholat kita Bukan hanya sholat lima waktu saja Kini kita tambah dengan Sholat-sholat sunat yang lainnya Seperti sholat tarawih Yang kadang-kadang memang terjadi di Masyarakat Sholat tarawih ini Ramai di awal Ramadan Dan di akhir Ramadan Ini mulai menyusut Bahkan berkurang Oleh karena itu kita berdoa Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan Dan memberikan keimanan Dan memberikan Hidayah kepada kita semua Agar kita semua Diberikan kekuatan iman Hingga bisa melaksanakan Ibadah di bulan Ramadan Baik Saum Ramadan Sholat lima waktu Sholat-sholat sunat Tadarus Al-Quran Hadir di majlis-majlis ilmu Sehingga kita Bisa semakin Menjadi Hamba yang berkualitas Jadilah hamba yang berkualitas Hamba yang memang Dicintai oleh Allah Dan mencintai Allah Dan Rasulnya Oleh karena itu Hadirin Pemirsa TV Pramuka Rahimahumullah Mari Hadiri Majlis-majlis ilmu Kita cas terus diri kita Agar kita Bisa lebih paham Dan mengetahui Harus menjadi Seperti apa kita sebagai Hamba Allah Oleh karena itu Mari Sekali lagi Kita berdoa kepada Allah Agar kita diberi kesehatan Diberikan kemudahan Diberikan kelancaran Dibanyakan rezekinya Sehingga kita bisa Melaksanakan ibadah Saum Ramadan Dan bisa meningkatkan Kualitas sebagai Hamba Allah Yang lebih Baik lagi Itu mungkin yang bisa disampaikan Kurang lebihnya Mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Diberikan kemudahan Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.